Ayo, semangat pak. Bentar lagi sampai kita nih. Aduh, macet banget lagi nih. Sore-sore. Wah, ini STJ Kinandi Raffelago sekarang jalan mana ya? Kok aku kangen ya naik bus ini? Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi dari kota Bandung, Jawa Barat. Jadi, hari ini aku ada di Bandung setelah kemarin melakukan perjalanan dari Malang ke Jakarta, naik bus City Trans yang baru ya. Terus dari Jakarta ke Bandung, aku naik kereta cepat dari Halim ke Padalarang. Padalarang lanjut feedernya dari Padalarang ke Bandung. Dan satu malam aku di Bandung, hari ini mau kembali lagi ke Jakarta. Tapi sebelum ke Jakarta, aku mau mendatangi salah satu garasi bus yang mana aku mau survei bus ini, yang mana bus ini juga akan aku pakai untuk ajak jalan-jalan subscriber yang terpilih lah nanti ya, untuk aku ajak jalan menggunakan bus ini. Busnya juga spesial, bukan bus yang pada umumnya. Busnya itu sangat bagus dan langka lah gitu teman-teman. Jadi, kita mau survei dulu hari ini. Dan oke, sekarang sudah jam 11 siang. Ini aku mau menuju ke Terminal Lewi Panjang. Dari Terminal Lewi Panjang, kita akan menuju ke garasi bus yang akan kita survei. Jadi, seperti apa busnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan sekarang, yuk kita berangkat dari Bobo Box. Ini seperti biasa, aku nginep di Bobo Box ya. Ini Bobo Box di Pasir Kaliki alias Paskal. Ini enak juga Bobo Box-nya di sini. Dan kalau nggak salah, Bobo Box itu memang perusahaan yang dari Bandung ya asalnya ya. Jadi, makanya di Bandung ini ada Bobo Box lumayan banyak. Ada 4 Bobo Box kalau nggak salah. Oke, yuk kita berangkat. Sub indo by broth3rmax Ini bisa dibilang salah satu terminal yang aku suka banget. Karena ini terminalnya setelah direvitalisasi, bagus sekali. Beberapa kali aku sudah pernah ke sini ya. Kayaknya sebelum hari ini, aku pernah ke sini waktu itu naik bus Arimbi. Terus sebelumnya naik bus Sinarjaya. Jadi, ini udah kesekian kalinya ke Terminal Lewi Panjang. Dan hari ini, kita akan naik bus dari Terminal Lewi Panjang. Dan semoga ada ya busnya ya. Jadi, hari ini aku mau naik bus dari Bandung menuju ke Cilengsi, teman-teman. Yuk, kita langsung aja menuju ke dalam, ke tempat keberangkatannya. Yuk. Dan kali ini, kita nggak langsung lewat sana ya. Biasanya kita lewat sana tuh. Melipir-melipir lewat bawah. Ini kita, yuk. Kita lewat dalam gedungnya. Ini parkir mobilnya di sini. Ini parkir mobil. Sebelahnya situ parkir motor. Terus ini, untuk drop-off di sini ya. Tuh. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Terminal ini nih. Gedungnya. Bagus ya. Tuh. Ini ada seperti ini. Keren. Terminal Arjo Sari minder nggak ya sama ini? Dan di sini tuh ada eskalatornya untuk naik ke atas. Ada Indomart juga di sana. Keren ya? Dan eskalatornya berfungsi untuk naik dan turun ya. Nah, di bagian atas ini adalah tempat tiket. Ini untuk tempat tiketnya. Bagus ya. Rapi. Terus ada charging stationnya. Terus lantainya bersih. Luas. Desainnya bagus. Terus ada yang jualan oleh-oleh juga di sini. Dan rapi banget gitu loh. Tertata banget terminal ini. Makanya kenapa aku bilang ini salah satu terminal yang aku suka. Terus juga ada Sumsot-nya juga. Tuh. Asli keren ya. Keren banget. Ini aku baru pertama kali juga sih. Ke atas ini. Wow. Ada tempat bermain anak juga di sini. Asli keren ya. Nah, untuk ke bisnya. Kita lewat sini. Langsung lihat bus di bagian bawah. Ini banyak bus Prima Jasa. Di sebelah kiri dan kanan. Sebelah sana ada MGI. Nah, ini nih nih. Oh, ada kecilengsi guys. Nih. Nomor lima kecilengsi, belok kanan. Oke. Keren ya. Tuh. Ini seperti garasinya Prima Jasa ini. Prima Jasa semua sebelah sini. Garasinya Mayasari Group sih lebih tepat ya. Ini MGI. Ini Prima Jasa. Nah, sebelah sana Arimbi. Sebelahnya MGI lagi. Kita turun langsung. Oh, ini nih yang kecilengsi nih. Nih, busnya. Semoga sudah ada yang parkir di depan. Ya, kita langsung turun. Keren banget ya. Tuh, jadi tangganya itu langsung turun. Ke sini, ke bisnya. Ini ada yang ke Bogor. Ada yang ke Sukabumi. Ini. Oh, ini Cilengsi. Oke. Kita naik ini berarti. Berarti bus yang kita naikin lainnya di sini. Cilengsi. Cikarang, Bandung. Oke. Jadi sekarang kita sudah berada di shelter keberangkatan. Jadi semua busnya itu ngumpulnya di sebelah sini, teman-teman. Dan ini sambil menunggu bus yang kita naikin. MGI dari Bandung ke Cilengsi. Masih di baris kedua ya. Di depannya itu masih ada bus yang dari Bandung menuju ke Lewi Liang. Jadi sambil menunggu, kita sambil lihat yuk. Bagaimana kondisi di terminal Lewi Panjang siang hari ini. Ya. Tuh. Ini lainnya tuh ada lumayan banyak. Di paling ujung itu ada bus Bineka tuh. Bineka, dia dari Bandung ke Indramayu. Terus ada ini. Transmetro, Pasundan. MGI, ke Depok. Hibaputra, Sukabumi, Arimbi, Kalideres, Arimbi lagi, Bimasuci, Merak. Ini. Prima Jasa Jakarta, Prima Jasa Bekasi, Prima Jasa Kalideres, Prima Jasa Cikarang. Nah ini. Ini lain bus yang kita naikin. Jadi bus kita ada di belakang bus ini. Oke. Terus ada Cibinong, ada Sukabumi, ada Bogor. Banyak sekali. Seperti biasa, kita salvok dengan jetliner. Ini lampunya masih bagus banget. Wih, masih kinclong banget lampunya. Luar biasa pokoknya kalau Arimbi, Bandung mah. Berangkat menuju ke Sukabumi. Ada juga yang non-AC loh. Hibaputra ini ke Sukabumi. Ya, sekarang kita berada di depan bus yang akan kita naiki. Dengan nomor M1448. Ini adalah MGI ya teman-teman. Dari Bandung menuju ke Cilengsi. Terminal Cilengsi dan kondisinya ya seperti ini sih. Tapi bus MGI ini jangan underestimate dulu teman-teman. Di bagian luarnya memang seperti ini. Tapi di bagian dalamnya itu biasanya bagus banget. Dan suara mesinnya itu masih halus banget. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalam busnya. Dan seperti ini untuk bagian dalamnya ya. Dan ini untuk sasisnya dia menggunakan sasis Hino RK8. Dan kalau kita perhatikan di bagian dashboardnya. Ini masih bagus banget teman-teman. Kerawat banget sih ini bus. Bisa kita lihat ya. Ini bus yang kerawat banget. Terus di sini ada chargernya. Tuh ya ada stop kontak di situ. Dan untuk posisi duduknya seperti ini. Ini masih lumayan lega sih ya posisi duduknya. Dan konfigurasi kursinya. Dua di bagian kanan dan dua di bagian kiri. Tuh. Dan bagian kursinya ini juga ada armrestnya. Armrestnya masih klasik banget ya. Di bagian atas ada kompartemen penyimpanan atau bagasi ya. Di bagian atas dari depan sampai ke belakang. Dan di bagian paling belakangnya itu ada smoking area. Tapi tidak ada toiletnya ya. Oke. Jadi cakep sih ini bus. Kursinya aja dia kayak bersih gitu. Dan di bagian atas kita itu ada jam. Tuh. Sekarang sudah jam setengah satu. Oh iya. Lover AC-nya masih seperti ini teman-teman. Masih bagus banget. Kayak bus yang gimana ya. Kayak bus yang jarang dipakai loh malah ini kalau aku bilang. Masih bagus banget semuanya. Dan sayangnya disini kita tidak ada cup holder. Jadi tadi aku beli susu putih panas. Ini dipegang terus nih jadinya. Gitu. Kemudian tarifnya itu jelas disini ya. Rp. 95.000 dari Bandung ke Cilengsi. Dan ini adalah tarif terbarunya tuh ya. Hari Senin 22 April 2024. Tarifnya menjadi Rp. 95.000. Terus untuk disebelah kanannya. Ini ada skatnya. Tapi skatnya cuma gini doang nih. Ini. Wah bener-bener klasik banget sih. Bis-bis kayak gini. Ada skatnya tapi cuma dikit doang. Jam 12.32 menit. Ini kita mulai bergerak dari shelter ke berangkatannya. Nah ini drivernya ini biasanya driver transit aja. Atau majuin bis aja nih. Sampai ke depan sini. Karena nanti akan digantikan oleh kru dan juga driver aslinya. Jadi kayak majuin bisnya aja. Biar jadwalnya itu tidak berantakan. Nah kan kita berhenti lagi di sini. 5 menit kemudian ini kita akhirnya diberangkatkan. Dan ya ampun ini drivernya udah sepuh banget. Aduh aku nggak tega nih kalau ngeliat yang kayak gini nih. Bisa nggak ya? Aku aja nyetir gitu. Dan ini kita langsung berangkat. Dan biasanya kalau dari terminal sampai ke gerbang tol itu. Emang kita jalannya pelan-pelan seperti ini teman-teman. Jadi sambil nyari penumpang juga. Karena ini penumpang yang ada di dalam bis. Paling cuman nggak sampai 10 orang. Jadi ini kita pelan-pelan sambil nyari penumpang lainnya. Seperti biasa kalau di Bandung ini ada yang jualan permen jahe. Ini harganya Rp 2.000. Tapi kalau kita Rp 5.000 itu dikasih 3 seperti ini. Ini per plastik isinya ada 4. Jadi ada 12 nih dapetnya kalau Rp 5.000. Sudah keluar dari terminal Lewi Panjang. Ya seperti tadi aku bilang ini kita jalannya emang pelan-pelan sambil nunggu penumpang. Dan ini yang aku suka dari kru-kru nya MGI. Ini dia rapi-rapi banget loh teman-teman. Bisa lihat ya. Seragamnya itu lengkap dari atas sampai ke bawah dan bersih gitu loh. Ini aku seneng banget nih dari MGI, Prima Jasa. Pokoknya Mayasari Group ya. Itu kru dan juga drivernya rapih-rapih semua. Bener-bener tertip gitu. Jajan lagi ini kita beli Tahu Sumedang. Rp 10.000. Dapet banyak banget ini. Ini kayaknya satunya Rp 500.000 deh. Ini banyak banget dapetnya. Ini kelihatan enak banget sih ya. Dan masih panas loh. Wow. Jarang-jarang loh beli Tahu Sumedang masih panas kayak gini. Tuh dia bapaknya. Sudah bayar tiketnya. Ini ya untuk tiketnya Bandung Jilengsi Rp 95.000. Jadi kasih uang Rp 100.000. Dikembalikan Rp 5.000. Dan tiketnya gini. Untuk bagian depannya seperti ini. Dan bagian belakangnya polos. Jadi ya ini kita langsung masuk tol ya by the way. Jadi memang ini full tol. Dari Pasir Koja nanti sampai ke Cibubur. Wih tuh Audi cakep tuh. A6 ya itu ya. Jam setengah 2 siang. Ini seperti biasa kita berhenti di rest area. Kilometer 125. Jadi di rest area ini juga ada banyak calon penumpang. Yang menunggu untuk keberangkatan dari busnya. Terus juga di rest area ini Maya Sari Group melakukan checkpoint. Hari ini dan aku bergetar. Terguncang memilu dan mengerang. Ku yakin ku tak salah karena hatiku tak pernah dan takkan berdusta. Aku jatuh cinta. Cinta, cinta, cinta. Aku jatuh cinta. Besoknya ku pikir rasa itu akan menghilang dengan seiring waktu. Namun ternyata tak berubah aku makin bergiur pada dirimu. Cinta, cinta, cinta. Aku jatuh cinta. Dan seterusnya rasa ini selalu terjadi dan tak pernah berkurang. Hatiku hanya untuk dirimu. Aku bahagia hanya bila kamu bahagia. Oke, jadi kita sudah jalan kurang lebih satu jam. Dan ini aku ngerasain bus ini masih enak banget loh teman-teman. Dan juga ini bapak drivernya walaupun kelihatannya sudah sepuh gitu ya. Tapi bahwa busnya tuh masih lumayan berani loh. Dan masih lumayan kenceng di jalan tol. Wow, mantep banget. Terus juga ini pas kena terang ya, ini makin kelihatan kalau dashboardnya ini masih bagus banget. Jadi bener-bener Mayasari Group itu ya ngerawat busnya nggak main-main sih. Ketat banget perawatannya. Wah, gara-gara tadi bilang macet dari arah lawan. Ini ternyata sekarang kita yang kena macetnya nih. Wow, ini sepertinya ada perbaikan di bagian tengahnya. Jadi ini kendaraannya dipisahin. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Dan ini sepertinya panjang juga ya macetnya ya. Ini di kilometer 94 mulai macetnya. Nanti kita lihat ya di depan ada apa ini. Perbaikannya seperti apa. Baru jalan kurang lebih 5 kilometer. Ini kena macet lagi dong. Ya ampun. Dan ini macetnya lebih parah daripada yang tadi nih ya. Sampai ada yang jualan. Ini berarti macetnya parah banget. Wah, ini kacau ya. Ini tol Cipularang masuknya ya. Ini kilometer 87. Tudu. 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 Sekarang kita memasuki jalan tol Jakarta Cikampek Dan akhirnya udah sampai sini juga Dari Bandung sampai ke sini kita sudah memakan waktu kurang lebih 2 jam setengah Dan semoga ini arah ke Jakarta tidak terlalu macet ya Kalau dilihat dari sini sih kayaknya tidak terlalu macet ya Oke teman-teman seperti biasa ini kalau kita naik bus Mayasari Group ya Itu masuk di rest area kilometer 62 Dan ini tidak tahu kenapa hari ini banyak banget bus pariwisata yang kita ketemu ya Ini di depan kita sekarang Ada 3 bus Siva Putra yang sedang melakukan pengisian BBM atau isi solar Nah ini, ini study tour ya Ini ya Ke Jakarta Bandung dari Kudus Siva Putra Banyak banget dari tadi bus pariwisata kita ketemu Di Bandung juga banyak yang study tour gitu Nih, cakep nih Single glass Sudah aluminium juga velgnya Ini bus kita Jadi berhenti disini Bus kita isi solar Sekaligus penumpang-penumpangnya itu ke toilet Karena di bus yang kita naikin kan tidak ada toiletnya tentunya Gitu Jadi ini berhentinya sebentar aja sih Oke Sekarang sudah jam 3 sore Aduh, kita telat banget nih Jam 3 sore baru sampai sini Padahal aku janjinya itu jam 3 sore Ya, karena macetnya tadi parah banget sih emang Setelah berhenti kurang lebih 10 menitan Ini kita akhirnya diberangkatkan kembali Dan ini lihat deh Bus Siva Putra Ada 5 unit disini Hmm, warna-warni gitu ya Cakep Dan ini seharusnya kita sudah tidak ada pemberhentian lagi Sampai ke tujuan akhirnya Nanti mulai ngedrop penumpang itu Di Cibubur teman-teman Jadi nanti kita exitnya itu di Cibubur Junction Gerbang tol Cibubur Terima kasih telah menonton! Ketemu Avanza Plat nomernya Bakso Malang Wah, itu pasti owner Ini deh Restoran Bakso Malang Keren banget plat nomernya Memasuki ruas tol Jagorawi Ini kalau udah sampai di Jagorawi Ini udah deket ya Ih, ini bagus banget Everest Sorry, sorry Sering 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 salvok Kalau lihat mobil-mobil yang Bagus-bagus Sudah lama tidak kesini Dan ternyata disini sudah tidak ada lampu merahnya teman-teman ya Dulu kayaknya terakhir aku kesini Disini tuh ada lampu merah Tuh Sekarang lampu merahnya sudah tidak ada Dan ini putaran baliknya Itu sudah ditutup Sejak kapan ya itu ya? Dulu tuh aku kesini ada lampu merahnya soalnya Ada gak warga Cibubur dan sekitarnya ya? Yang nonton ini Itu kenapa ditutup ya lampu merahnya? Jadi putaran balik lagi dong Jauh putar baliknya Dan jadi bikin macet juga tuh Hampir jam 5 sore Ini akhirnya aku tiba juga di tujuan Ini aku turunnya di kota wisata ya teman-teman Dan busnya akan melanjutkan perjalanan Menuju ke terminal Cilengsi Dan kurang lebih dari sini ke terminal Cilengsi Mungkin sekitar setengah jam ya Gak nyampe sih kayaknya Jadi terima kasih kepada semua kru dan juga driver Semua Cuma satu-satu ya Satu driver dan satu kru Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi